yo kembali lagi dengan gue Wima di hari ini kita udah masuk ke hari ke-10 ya untuk belajar bersama kegel kita belajar machine learning nah di hari yang ke-10 ini kita bakal masuk ke lesson 5 dan lesson 6 nya course intro to machine learning jadi akan ada dua course yang kita bahas pada hari ini dan ya ini sepaket ya ada tutorialnya dan juga ada dari eksersisnya kita bakal jalani masing-masing untuk yang lesson limanya nanti akan diskusi tentang fitting dan overfitting ya ini nanti fundamental konsepnya apa sih interfitting dan overfitting itu kemudian kita coba gunakan konsep ini gitu ya untuk mengetahui apakah sebuah model ini sukses atau fail gitu kan lalu di bagian ke-6 kita akan belajar tentang random forest ini salah satu fungsi learning model juga gitu ya ya ini pengembangan dari kemarin kita udah ngobrolin tentang apa itu namanya ada sendiri oke langsung aja kita buka yang lesson 5 dulu ya langsung aja buka tutorial dan exercise nya sekarang kita masuk ke underfitting dan overfitting dulu oke at the end of this step kita kita bakal memahami ya harusnya kita memahami konsep underfitting dan overfitting dan kita akan bisa mengaplikasikannya untuk membuat model yang lebih akurat ya oke lanjut kemarin kita udah bahas sedikit juga tentang akurasi ya dan gimana kita bisa menggunakan itu sebagai indikator untuk kita apakah perlu meng-improve modelnya atau enggak itu kan untuk mendapatkan hasil prediksi yang lebih baik oke nah kemarin kita juga bikin pakai siketland ya ini juga dokumentasinya bisa dilihat tentang siketland ini kita menggunakan model decision tree ya kemarin ya lalu kalau kita ngomongin decision tree ada beberapa option yang bisa kita set up sebenarnya kalau kemarin kita hanya masukin apa namanya random seedernya aja cuman sebenarnya di decision tree itu ada beberapa parameter yang bisa kita masukin diantaranya adalah three step atau seberapa banyak trinya yang kita bisa yang akan digunakan gitu ya lalu oke yes ini gambarnya enggak keluar ternyata enggak papa tapi bayangin aja di putri berarti ada dua anaknya lah kebawah gitu ya Nah biasanya jarang terjadi kita punya lebih dari 10 split ya dari yang paling atas sampai ke paling bawahnya ke klipnya semakin dalam trinya maka dia akan semakin potong-potong terus gitu kan ketika sebuah tree cuma punya satu split itu cuman akhirnya ada dua grup doang tapi kalau itu dipotong lagi kita bisa dapat 4 ya dipotong lagi jadi 8 dipotong lagi dan seterusnya gitu kalau 10 level berarti udah ada 1024 live di rumah bayangin aja ya kalau 1024 bingung juga kita ngambil ininya nantikan hasilnya ya Oke lalu semakin dalam semakin dalam akhirnya sampai suatu titik adalah jumlah data kita adalah jumlah live nya gitu ya dan itu artinya ya model kita udah fit banget udah overfitting makan gitu ya dan bahkan sebelum itu bisa kita udah bisa bilang model kita overfitting nah ini di sini dibilang kalau overfitting kondisi dimana model kita sudah sama persis dengan training datanya hampir perfect gitu ya tapi kalau kemarin kita ingat ada training dan ada validation data ketika model kita terlalu fit dengan training dia nggak akan bisa memberikan prediksi yang baik terhadap data yang belum dia lihat gitu kan karena udah dia udah didesain demikian rupa modelnya dia udah belajar untuk benar-benar fit sama yang di training doang gitu kan ketika kita dapat data yang lebih general yang agak berbeda ya udah itu pasti akan lebih jauh melenceng seperti itu gitu ya kebalikannya tadi kalau si fitrinya terlalu dangkal atau cuman mungkin dipotong sekali atau dipotong dua kali dia belum bisa memberikan prediksi yang akurat juga gitu kan ya masih terlalu jauh lah prediksinya dari yang diharapkan nah kondisi itu dinamakan underfitting jadi kalau kita ngomongin over dia terlalu fit ya kalau under itu kurang fit masih bisa ditraining ulang nah yang kita cari adalah mana sih yang best fit nya gitu kan nggak under fitting nggak over fitting juga ya oke ini sayangnya nggak ada gambarnya ya ini ada contoh langsung aja kita lanjutin aja tapi nggak apa-apa ada beberapa alternatif nih yang bisa digunakan untuk mengontrol three depth nya tadi kan kemudian juga bisa ada max lift notes argument juga yang bisa membantu kita untuk mengontrol over fitting dan under fitting jadi udah dua ya ada three depth nya dan ada max lift note nya yang mau kita coba eksperimentasikan disini kita bisa menggunakan fungsi ya untuk membandingkan min absolute error nya nih dari berbagai nilai max lift notes yang berbeda jadikan tentunya kita pengen min absolute error nya ada di paling bawah ya teman-teman ya jadi kita akan coba berbagai macam max lift notes dan kita lihat bagaimana sih mae skornya atau min absolute error skornya nah ini ada fungsinya nih defget mae oh seperti biasa jangan lupa kita import dulu min absolute error dan juga kita mau bikin decision tree regressor ya kita mau gunakan decision tree lalu disini dibuatkan sebuah fungsi untuk mendapatkan nmae nya yang argumennya adalah max lift notes nya temukan berapa lalu trend x trend nah file x trend yt mal y gitu kemudian disini bikin model ya udah decision tree max lift notenya sama dengan berapa jadi dimasukin nih ketika kita mau inisialisasi modelnya dan juga random statenya bikin nol ya kemarin kalau kita kita bikin pertama kita cuman pakai random statenya nggak pakai max lift note nah selanjutnya sama ya model fit prediction mae min absolute error nya sekian gitu oke ini fungsinya udah jadi selanjutnya kita akan jalanin untuk input berapa max lift note ya disini kita pakai iterasi kita pakai looping for max lift note in 5 50 500 5000 jadi ada empat yang mau kita coba nih max lift notenya seperti apa ya ya udah tinggal dipanggil itu aja mimae gtmae sekian max lift note train x file x train y file y lalu di print deh max lift notenya 2d terus min absolute error tab tab ini maksudnya min absolute error terus lanjut berapa nih kita ambil max lift lift notenya kita pakai bracket ya disini ya kayak gitu sih nah setelah dijalankan kita dapat nih max lift note 5 sama emangnya 340.000 Max lift notenya 50 artinya kita potong-potong dia sampai di bawah ada 50 gitu ya sekarang jadi 258 171 kita coba potong lagi sampai kita potong 500 gitu kita masih dapat emang yang lebih rendah 243 495 lalu kita potong nih terus-terus sampai jadi 5000 dan ternyata emangnya sekarang meningkat ya artinya ini sudah mulai di kondisi over fitting teman nah ini masih under fitting ini udah lumayan fast speed kali ya mungkin ada juga diantara 500-5000 ini lo mau dicoba lagi juga boleh ya dan kalau udah 5000 ini udah over fitting dia udah semakin buruk lagi mungkin kalau kita ngomongin kurvanya modelnya modelnya apa ya eh atas turun kayak tabel kuda gini dia nanti naik lagi gitu ya tapi gak perfect di tabel kuda sih sebenarnya yes dari empat ini kita ambil keputusan berarti 500 ya yang paling baik Max lift notenya ini juga kita bisa lakuin gak cuman Max lift notenya kalau kita mau tes juga dengan Max step nya gitu ya misalkan bikin dari 0-10 itu juga bisa juga sih nanti kita bakal dapat hasil yang berbeda juga oke jadi kesimpulannya sederhananya over fitting adalah dia model yang kita buat ya terlalu mengikuti pattern yang ada akan hampir sampai perfectly fit biasanya kadang ya sehingga dia enggak nggak mampu untuk memprediksi data-data yang baru dengan hasil akurasi yang baik dengan kalau under fitting dia masih belum bisa menangkap patternnya dari data kita gitu ya tentu hasilnya sama akurat keakuratan dan predisinya juga masih di bawahnya kita kalau under fitting masih bisa melanjutkan trainingnya lagi oke yes try optimizing model your previously built oke itu dia untuk materinya lumayan singkat ya nah sekarang kita bisa lanjut ke exercise nya kita masuk ya kita kemarin udah bikin ya satu satu model dengan random forest juga ini udah disiapin kayak kemarin step nya ambil y-nya udah ada ini data rumah di iowa ya kemarin ya dan fiturnya udah trend X blablabla nya udah trend trend split trend nya split trend test nya udah gitu ya modelnya juga udah dibikin ini inisialnya oke lalu udah udah bikin validasi nya yap ini kita bisa tinggal jalan aja sekalian jalanin sessionnya nah untuk exercise nya kita bakal melakukan hal yang sama dengan di tutorial tadi di awal kita udah disiapin untuk kursi getmae nya jadi tinggal digunakan lalu oke udah ini kita jalanin juga ya untuk punya fungsinya lalu red loop that tries the following value of max lift not promote set of possible value call the getmae function g-store the output in some way that allow you to select the value of max lift not set give the most upgrade model on your data oke oke ya jadi kita bakal bikin produknya dulu misalkan kita namain all mae gitu ya untuk nyimpan semua leol mae nya sama dengan dictionary aja kita gunakan lalu disini kita bakal bikin volume 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 nya for live in ini titik 2 kemudian kita bakal simpan ya di all mae all mae jangan lupa ini kita bisa pakai semuanya gini kemudian live nya sama dengan hasil dari getmae ini kita pake aja semua ini oke lalu ini jangan lupa diganti nah yuk kita sekarang cek dulu ya print all mae gitu yang lain kita tutup dulu oke udah kebentuk nih ya kalau teman-teman lihat disini ketika dia 5 itu 35.000 25 itu 29.000 50 itu 27.000 turun 100 masih turun tapi 250 dia udah naik ya 27 893 di 50 juga mulai naik lagi artinya yang paling optimal disini adalah yang 100 ya teman-teman ya nah sekarang gimana caranya kita simpan nilainya ini oke disini kita bakal cari nilai minimal dari all mae ya lalu kita simpan oke 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 all mae all mae dot get kita ambil key nya terus ya udah kita cek deh correct nah ini kita bisa print nilai ya biar keliatan gimana nah yang 100 ya yang paling minim ya bener ya udah correct udah bener kita coba lihat kalau lihat solusinya kayak gimana oh disini dicontohin pakai list comprehension ya dictionary sebenarnya ya dictionary comprehension nah bukan list comprehension sorry jadi disini kita panggil skor kalau tadi kita pakai nama oleh mae lalu ada skornya juga lalu ya udah diambil yang paling kecil key nya nah sekarang kita masuk ke step 2 sudah tahu yang basenya tadi 100 ya you are going to deploy semuanya ketika kita mau deploy kita juga bakal semua data and keeping that resize kita bakal pakai yang trisize tadi right nah nah that is kita nggak harus hold out validation datanya oke oke disini kita bikin final modelnya jelas ya tadi kita punya number of lift ya nih Max lift notes kita harus masukin sekarang disini oke sama dengan tadi kita udah punya ini kita simpan sebagai apa tadi kita simpan sebagai best resize ini best resize ya kemudian fit the final model fit the final model artinya ini diminta kita fit ya modelnya modelnya learn x train x dan train x dan train y oke 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 sorry kurang perhatiin jadi dia minta kita fit semua data artinya kita fit x dan y ini nah bener ya kita cek ya sama nih kita masuk pesticise lalu kita fit x dan y kita belum lihat tadi ya berapa MAE nya ya di final model ini hmm 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 oke jadi ya begini hasilnya untuk yang exercise di part ke berapa ini tadi ya ke 5 ke 5 oke selanjutnya kita akan belajar ke yang intro to machine learning 6 of 7 oke ini kita tutup dulu ya ya sekarang kita masuk ke lesson 6 nya tentang random forest kita buka aja langsung apa apa decision tree live you with a difficult decision a deep tree with a lot of leaf will overfit because of its prediction is coming from historical data from only a few hours as it live but a shallow tree with poor leaf will perform poorly because it will capture as many distinctions in the raw data intinya di season 3 itu bikin kita pusing gitu ya semakin dalam tree nya semakin overfit itu kan dari data-data yang historical itu tapi kalau kita nggak terlalu dalam ya itu bakal jelek pemodelannya gitu ya karena dia belum bisa lihat patternnya nah sekarang udah banyak beberapa model-model gitu ya yang bisa pakai slide tadi decision tree untuk untuk terutama menyeimbangkan antara under fitting dan over fitting gitu ya ya supaya kita dapat best fit nya di tengah-tengah tidak over fit tapi tidak juga under fitting nah salah satu contohnya adalah random forest ini random forest ini dia menggunakan banyak ini kalau tadi hanya satu tree ini kita punya banyak tree jadinya nih lalu hasil prediksinya adalah rata-rata dari prediksi dari masing-masing tree nya jadi kita punya puluhan atau ratusan atau ribuan tree nanti masing-masing akan menghasilkan prediksinya masing-masing kemudian kita akan dapatkan hasilnya dari rata-ratanya semua hasil prediksinya oke yuk kita next coba lihat lebih detail lagi kita udah lihat code nya ya untuk load data dan lain-lainnya ini sekarang kita bakal bikin random forest oke teman-teman kalau perhatikan disini yang berbeda adalah disini disini tadinya kita pakai decision tree ya sekarang kita pakai random forest regression nah pokoknya memang lumayan sederhana kalau kita mau ganti model tinggal ganti di beberapa bagian aja misalkan ini untuk inisiasinya sama forest model hanya namanya aja berubah lalu nama modelnya lalu random statenya kemudian kita fitting dan kita prediksi lalu cari main absolute error nya deh jadi hasilnya ada 191 ribu oke dan kalau kita lihat dari decision tree biasa ini udah lumayan meningkat yang sebelumnya 250 ribuan sekarang jadi cuma 191 ribu penyimpangan nilai aslinya dengan nilai prediksinya ya itu aja untuk materinya sih simple sederhana aja teman-teman kalau mau tahu lebih detail tentang random forest nya bisa browsing lagi googling lagi cari yang namanya random forest itu biasanya udah banyak juga teman-teman bakal temuin kalau teman-teman gak punya atau gak dapat resource yang bagus dengan bahasa Indonesia nanti put aja komentar nanti kita bakal coba ya belajar bareng-bareng dengan bahasa Indonesia yo lanjut sekarang kita eksersesnya random forest ya ini seperti biasa default untuk tutorial ini kita siapin sudah datanya juga udah IOA nya lalu prediksi-prediksi juga ada gitu ya kemudian using best value for max lip node ya udah kita jalanin satu-satu aja ini udah jalan semua ternyata yang ini kemudian kalau gak di spesifikin max node nya dia 29 ribu kalau digunakan best value of max lip node nya 27 ribu oke ada peningkatan gak ya kalau pakai max value nya ya nah ini masih menggunakan di season 3 ya sekarang kita mau coba pakai random forest ini pertama kita bakal bikin model nya dulu jadi seperti biasa ya udah import library nya udah di import kita bisa inisiasi dulu random forest regressor ya dengan random state sama dengan 1 kemudian kita bikin model pitting nya model rf sama dengan rf model yang kita namain aja model rf untukan rf model dot fit kita fit trend nya ya trend x dan trend y kan terus kita hitung mae nya oke sejarah sudah di import ya tadi ya mae nya ya yes udah ada zoom aja udah teror tapi ada yang kelupaan oke disini jangan lupa kita juga perlu predik dulu datanya ya yaitu berarti kita kasih nama yif predik gitu ya sama dengan rf model rf dot predik lalu kita pakai test x ya dan disini tentunya yang kita bandingin adalah test y dengan y predik ini udah ya harusnya udah sih kita coba cek ya oh gak ada trend y adanya apa disini kita lihat dulu ya jori ini ini disini oke ini koma sudah sudah sorry SX not defined ya ini kita lihat dulu namanya file X ini juga harusnya file ya betul kita coba Oke jadi kalau kita pakai random forest kita dapat emainya 21.000 saja ini saja ya lumayan gede juga sebenarnya tapi kalau kita bandingin dengan apa tadi namanya random forest di awal itu lumayan turun ya jadi penurunan sekitar 6.000 lah ya sekitaran itu jadi memang lebih bagus oke kita bisa intip juga solusinya ya sama ya pada read lalu dibikin prediksinya dulu dan ya oke segitu aja untuk yang materialis 10 jika teman-teman merasa ini bermanfaat jangan lupa untuk like subscribe dan juga kasih komen ya kalau ada yang bisa di improve atau ada masukan juga kemudian sampai jumpa di hari ke-11 yes you 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 you